Dulu jidat saya hitam, tapi ya sekarang sudah, karena sering ke salon, saya tiap minggu ke salon untuk membersihkan muka saya, supaya tidak hitam. Walaupun demikian, ya muka saya tidak bisa bersih total, karena bekas ajaran Balembul itu ya masih ada sampai sekarang. Ya orang dari Katolik yang membolehkan penerapan ajaran Tionghoa, ajaran Tengghoa, diterapin bisa gitu, boleh diterapin gitu ya. Jadi kita menjalankan ya sharing sejarahnya Tengghoa dengan ajaran Katolik, seperti itu. Jadi kalau hari minggu kita ke gereja, sekolah minggu, di hari perayaan Tionghoa, kita ikut juga biasa, seperti itu. Makanya secara umum populernya di kita, keluarga kita, keluarga besar, keluarga bun ini, lebih condong, kalau ya sepukur semua-sepukur harus, kalau bisa sih memang ikut, kalau mau ikut Katolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua sahabat muslim dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu sehat dan afiat, tidak kurang suatu apapun, dan juga kita dilancarkan rizkinya ya, amin ya, robbalanamin, dan juga dimudahkan segala urusan kita oleh Allah SWT. Sahabat, untuk kesempatan kali ini, kita akan tampilkan kekonyolan lagi dari seorang Abraham bin Moses. Selalu menarik memang tentang semua apa yang dikatakan, yang dikeluarkan oleh Abraham bin Moses alias Saifuddin Ibrahim ini, selalu menarik kita kupas sekedar untuk hiburan saja ya, sahabat-sahabat. Karena sudah kita ketahui bersama, memang tidak ada keilmuan dari orang ini ya, tidak ada kebenaran satupun yang keluar dari mulutnya semua. Hanyalah umpatan, jajian, magian yang didasari oleh rasa kebencian terhadap Islam, terhadap umat Islam. Semuanya ya, diserang. Di perjumpaan kali ini, kita akan tampilkan sebuah video dari Abraham bin Moses yang lagi-lagi mengusik dan mengupas tentang Islam. Di mana dikatakan di situ, Abraham bin Moses mencelah atau mengolok-olok bekas sujud dari orang Islam. Tetapi di satu sisi, ternyata Abraham bin Moses membuat sebuah pengakuan yang sangat mengejutkan. pengakuan apa yang dilakukan oleh Abraham bin Moses atau Sayyiduddin Ibrahim di hari Minggu. Nah, sebaiknya kita simak dulu videonya ya, sahabat, sebelum kita reaksen lebih lanjut. Peradaban meninggalkan anak cucu yang bagus, bukan menghitamkan jidat. Dulu jidat saya hitam, tetapi ya sekarang sudah, karena sering ke salon, saya tiap minggu ke salon untuk membersihkan muka saya, supaya tidak hitam, walaupun demikian ya muka saya ya tidak bisa bersih total, karena bekas ajaran Mbak Lembul-Mbak Lembul itu ya masih ada sampai sekarang. Jadi itulah, saudara-saudara, kenapa mereka jidatnya hitam, kapalan, dan celana cingkrang. Nah, sahabat, itulah kelakuan atau tabiat dari Sayyiduddin Ibrahim alias Abraham bin Moses yang selalu menyinggung, selalu membahas tentang orang lain. Tetapi ketika dia membahas dirinya sendiri sekali saja, itu langsung jadi blunder. Tidak berani, karena bertentangan dengan Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Yaitu dengan menghina bekas sujud orang Islam. Tetapi dikatakan olehnya, oleh Abraham bin Moses sendiri, katanya tiap minggu, ya, tiap hari minggu, dia ke salon katanya. Setahu saya, kalau hari minggu itu umat Kristen pergi ke gereja, tetapi kenapa Abraham bin Moses alias Sayyiduddin Ibrahim ini justru malah pergi ke salon. Apakah Sayyiduddin Ibrahim sudah malas pergi ke gereja ketika hari minggu? Ataukah Abraham bin Moses lebih mementingkan perawatan wajahnya pergi ke salon ketika hari minggu? Nah, ini mungkin bisa jadi tanda-tanda ya, bahwa Abraham bin Moses ini sudah malas ke gereja. Tidak usah, saudara-saudara, tidak usah masuk Kristen. Di Kristen saja banyak penipu. Di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Nah, makanya Sayyiduddin Ibrahim ini berpesan, saudara-saudara, tidak usah masuk Kristen. Di Kristen banyak penipu. Nah, ternyata Abraham bin Moses yang selama ini keluar-keluar tiap hari minggu pergi ke gereja ternyata dia menipu lagi sahabat-sahabat. Karena hari minggu Abraham bin Moses ini lebih memilih pergi ke salon daripada ke gereja. Dancu, dancu. Ya, orang dari Katolik yang membolehkan penerapan ajaran Tionghoa, ajaran Kongucu, diterapin bisa gitu. Boleh diterapin gitu kan. Jadi kita menjalankan ya sharing sejarah Kongucu dengan ajaran Katolik. Seperti itu. Jadi kalau hari minggu kita ke gereja, sekolah minggu, di hari perayaan Tionghoa kita ikut juga. Biasa memang seperti itu. Makanya secara umum populernya di kita, keluarga kita, keluarga besar, keluarga pun ini, lebih condong kalau ya sepupu semua-semua harus, kalau bisa sih memang ikut, kalau mau ikut ikut Katolik. Nah sahabat, kalau tadi kita dengar bersama. Nah sahibudin Ibrahim ini ternyata kalau hari minggu itu suka pergi ke salon ya. Dan di sini kita bisa dengar dari Koh Bun Abin ya. Yang mana dulu sebelum masuk Islam, Bun Abin ini memang rajin ke gereja di hari minggu ya. Tetapi itu adalah masa lalu dari Koh Bun Abin ini. Karena sekarang Koh Bun Abin ini sudah masuk Islam. Alhamdulillah ya. Ya karena pesan yang sangat viral dari sahibudin Ibrahim tadi, yang berpesan kepada semua orang, saudara-saudara tidak usah, tidak usah masuk Kristen. Di Kristen banyak penipu. Nah itulah. Jadi Abraham bin Musa sendiri terbukti di sini ya. Terbukti yang biasanya seharusnya ketika hari minggu itu sahibudin Ibrahim pergi ke gereja. Seharusnya seperti itu. Tetapi sahibudin Ibrahim pergi ke mana? Pergi ke salon. Oke sahabat, mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat. Jazakumullah khairan khasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.